Selamat pagi, kali ini kita akan melakukan perawatan rem belakang Matic Honda Speccy. Bagi yang baru gabung channel saya, silahkan klik tombol subscribe-nya ya. Pertama kita buka port genal port-nya menggunakan kunci T14. Yang bagian atas kita kendorin saja dulu. Lalu kita standar samping. Lalu kita buka port genal port bagian depan ya menggunakan kunci T10. Lalu kita standar tengah lagi, terus kita lepas kenal port-nya. Lalu kita siapkan kunci sop 24. Terus kita turunkan standar tengah, lalu kita standar samping. Nah, bukannya kita tahan pakai kunci T10 ya. Kita lapisin kain. Kita tahan ke palang peleknya, lalu kita buka menggunakan kunci sop. Kita incek pakai kaki ya, karena keras ini bautnya. Lalu kita standar tengah lagi untuk membuka rodanya. Kita lepas bautnya roda. Lalu kita kendorin dulu ya paha remnya, biar enggak ngancing ketika membuka ban. Nah, kita lepas remnya. Lalu kita bersihkan menggunakan sikat gawat. Nah, bagian kampasnya. Nah, cukup kita amplas saja. Biar bekas gesekannya hilang ya. Kita amplas sampai rata. Lalu di tuasnya kita kasih oli sedikit. Di as rudanya juga ya. Lalu kita pasang kembali kampasnya. Kita ketok sedikit ya, 6 bulan. Untuk bagian tromol, kita amplas ya. Kita bersihkan. Kita amplas secara rata muter. Juga kita sikat pakai sikat besi. Lalu kita semprot pakai kompresor. Oke. Kita kasih oli sedikit ya. Lalu kita pasang lagi rodanya. Kita pasang bautnya. Jangan lupa ringnya. Jangan lupa ringnya dipasang. Kita kencengin bautnya ya. Turunkan lagi standar tengahnya. Kita standar samping. Lalu kita kencengin as rudanya. Kita lapisin lap dulu ya. Seperti tadi kita pasang buka. Nih. Kuncinya kita tahan di sebelah sini. Kita pencengkan sampai penceng. Lalu kita pasang kenalkotnya lagi. Kita baut dulu yang atas. Tapi jangan kencengin dulu. Tujuannya buat nahan. Biar gak lepas pas kita masang baut yang depan. Lalu kita pasang baut kenalkot yang depan. Kita pasang bautnya. Lalu kita kencengin. Diusahakan kencengnya rata ya kenapanya. Biar gak bocor. Kalau depan sudah kenceng. Lalu kita. Kencengin paut yang belakang. Tunggu. kalau sudah jangan lupa kita menyetel paha rem ya kita setel sesuai selera kita kita kencengin lalu kita cek bagian remnya lalu kita mengecek kenapanya bocoran oke selesai terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton